Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Graciela Taime, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Dan Ramil Aradide Kebupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, tewas ditembak organisasi Papua Merdeka. Akibat salah paham tentara dan polisi di Kota Sorong, Bentrong. Memanfaatkan libur lebaran Pantai Lampu Satu Merauke, dipadati warga. Jenasah Komandan Rayon Militer Distrik Aradide, Kodim 1703 DII, yang tewas ditembak lompok organisasi Papua Merdeka, akhirnya dimakamkan ahad kemarin. Pemakaman dilakukan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Komandan Korem 173 Brigjen Franz Yohanes Purba memimpin langsung upacara pemakaman. KPN 617 Jendrawasi Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, pelaku masih dalam pengejaran polisi dan tentara. Pengajaran para pelaku ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ditangkap dan mempertanggungjawabkan tindakannya yang membunuh TNI bahkan masyarakat. Dan Ramil Aradide, Kabupaten Paniai, Letda Oktovianus Sogal Ray, ditembak lompok kriminal bersenjata pada Rabu lalu. Saat kejadian, Letda Oktovianus sedang mengendarai sepeda motor dari rumah dinas Aradide menuju ke kampung Pasir Putih. Kelompok kriminal bersenjata menembak korban, namun jenazahnya baru bisa dievakuasi pada kamis siang, selanjutnya dimakamkan pada ahad sore. Arthur melaporkan dari Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kelompok kriminal bersenjata terus melakukan teror penembakan di Kabupaten Intanjaya, Provinsi Papua Tengah. Pos polisi di depan Bank Papua Intanjaya ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Kontak senjata yang terjadi itu mengakibatkan dua anak terkena peluru yang diduga dari kelompok kriminal bersenjata. Kasat Gas Humas Operasi Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan, satu dari dua anak yang terkena peluru KKB meninggal dunia. Terdapat dua orang anak yang menjadi korban penembakan, yang pertama yaitu atas nama ND, usia 12 tahun. Korban meninggal dunia dan saat ini sudah dibawa keluarganya ke gereja AKB Kampung Wandoga untuk disemayangkan. Sementara untuk korban anak yang kedua, dengan inisial ND, usia 6 tahun, mengalami luka tembak di tangan sebelah kiri. Anak tersebut masih dalam penanganan medis di puskesmas biloga. Perlu diketahui bahwa kejadian penyerangan oleh KKB berlangsung kurang lebih selama satu jam. Dan serangan yang dilakukan oleh KKB ini membabi buta dan sporadis. Sehingga posko kami pun mengalami rusak berat. Polisi menghibah warga Intan Jaya, waspada karena kelompok kriminal bersenjata dalam sepekan ini, terus melancarkan teror penembakan secara membabi buta. Igo Batmomolin melaporkan dari Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Personel Polisi Militer TNI Angkatan Laut, Poma Lantamal Sorong, minggu pagi terlibat bentrok dengan anggota BRIMO Polda Papua Barat, Batalion B Sorong. Bentrokan diduga karena salah paham, menyebabkan sejumlah anggota polisi dan TNI Angkatan Laut luka-luka. Selain itu sejumlah fasilitas rusak, yakni Terminal Pelabuhan Laut Sorong, Polsek KP3 Laut, Pos Lantas Kuda Laut, dan dua pos pengamanan Idul Fitri di Jalan Yosudarso. Mengantisipasi bentrokan meluas, Kapolda Papua Barat Irjen Joni Isir langsung bertemu dengan Pangku Armada Tiga Sorong serta Petinggi Aparat Keamanan. Kapolda mengatakan polisi saat ini tengah menyelidiki kasus ini dan berjanji akan menjatuhkan saksi tegas bagi anggota yang terbukti bersalah. Kapolda juga menyampaikan permohonan maaf kepada TNI Angkatan Laut dan berharap insiden ini tidak terulang. Dari fungsi-fungsi pengembangan dari Peminal atau Pembang, saya sudah mulai penghubungan-penghubungan informasi. Karena kita ingin dapat, kami ingin secara utuh dan lengkap. Dan bersama-sama, kami yang dari Polda, Pak Pangku Armada, Tiga, Pak Nantasma, Pak Pangku Armada, sama-sama kita. Jadi apa yang kami ingin mengatakan Polri, kita akan sampaikan dulu. Sebetulnya, kita akan sampaikan dulu. Ini adalah Profesor Pemilik. Jadi yang paling terpentingan adalah kami ingin kita untuk kemudian menegakkan sebarang tentu aturan. Dan mudah-mudahan ini memang berlaku. Panglima Komando Armada, Pangku Armada Tiga, Laksamana Muda TNI, Hersan, juga menyesalkan insiden yang terjadi. Sebab hubungan antara TNI dan Polri selama ini terjalin baik. Memang ini sangat kita sayangkan, karena soliditas yang sudah kita jangka selama ini TNI Polri dirusak oleh penemuan yang tertentu dalam kaitan dengan soliditas TNI Polri ini. Kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Kita harapkan lagi ini tidak terjadi lagi. Ada kejadian seperti ini. Dan kita harapkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda, pelaku-pelaku-pelaku-pelaku itu memang beri tidak terjadi yang sekelas-kelasnya biar ini tidak terlulang lagi. Bentrokan tersebut menyebabkan salah satu anggota BRI Mopolda, Papua Barat dan satu anggota TNI Angkatan Laut, Luka-Luka. Saat ini mereka masih dirawat di rumah sakit, sementara yang lain sudah diperbolehkan pulang. Situasi di Kota Sorong saat ini sudah kembali normal. Bambang melaporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua, Bardaya. Polisi meringkus Kasmudin, pria berusia 72 tahun, asal distrik Kurik Merauke, Papua Selatan. Kasmudin ditangkap karena tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, Mariem. Pembunuhan terjadi pada 10 Maret lalu. Tersangka Kasmudin diduga sudah merencanakan aksinya. Tersangka mengaku saat itu korban datang ke sawah untuk membantu pekerjaannya bertani. Saat korban turun dari sepeda motor, tersangka langsung menghantam kepala korban. Setelah korban terjatuh, tersangka mencelurit korban hingga tewas di tempat. Kasmudin lalu merekayasa pembunuhan, seolah-olah istrinya tewas di perkosa orang lain. Namun polisi menemukan sejumlah kejanggalan dan menangkap pelaku pada Sabtu lalu. Pelaku langsung memukul korban dengan tangan kanan, sehingga menyebabkan korban ini terjatuh. Kemudian terjatuh untuk memastikan si pelaku kemudian tadinya Sabit ini dipegang dengan tangan kirinya. Dipindahkan ke tangan kanan dan tangan kirinya memegang nekan lehernya. Kemudian disitu untuk memastikan yang bersangkutan beberapa kali lakukan pemukulan pada korban. Kemudian dari Sabit yang dari tangan kiri dipindahkan ke tangan kanan. Kemudian diselipkan di belakang leher ya. Sehingga disini memang ada terluka di belakang lehernya, sayatan Sabit gitu ya. Tersangka mengaku membunuh istrinya karena kesal, korban kerap meminjamkan uang hingga 35 juta rupiah kepada sejumlah orang. Dan uang tersebut ternyata tidak kembali lagi. Masalah keuangan. Yang keras? Masalah keuangan saja. Oh keuangan, kesal. Kenapa? Kesalnya bagaimana itu? Ya dipinjamkan orang, tapi kan uangnya selalu habis, sudah kembali. Uang dipinjamkan orang, kemudian selalu habis, sedangkan uang itu yang mencari siapa? Ya sama-sama. Oh sama-sama, yang memegang halmarhum? Sama-sama itu 35 juta. Yang lain-lain banyak juga? Banyak. Ada yang lain? Kasmudin masih menjalani pemeriksaan di Mapolres, Merauke. Ia diancam hukuman berat 15 tahun penjara karena melakukan pembunuhan berencana. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hari Raya Idul Fitri sudah berakhir, namun tradisimu di keluarga kota Merauke masih terjadi. Sebagian warga Merauke masih berpergian hingga ke kampung terjauh untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Polisi menyiapkan enam posko operasi ketupat di Merauke, salah satunya di kawasan Kuprik, Merauke. Posko ini untuk mengawasi dan mengatur arus lalu lintas yang padat merayap. Selain mudik, polisi di posko Kuprik juga mengantisipasi arus balik kendaraan yang jumlahnya mencapai sekitar 1.500 kendaraan per hari. Selama ini warga Merauke lebih memilih transportasi darah. Selain infrastruktur jalan yang baik, sebagian besar wilayah Merauke adalah dataran rendah berawah. Saat mudik, Pemkap Merauke juga menyediakan bus gratis untuk masyarakat dengan rute Merauke, Sota, Bupul, dan Muting. Seorang wanita ditangkap polisi karena terlibat kasus penipuan mobil bodong. Maria diringkus polisi karena menipu 19 orang dengan modus menjual mobil. Waka Polres Mimika Kompol Hermanto mengatakan, pelaku menjual mobil dengan harga murah, ternyata mobil yang dijual bodong alias tidak memiliki surat resmi. Ada indikasi masih banyak lagi kendaraan yang diduga tidak sesuai dengan aturan kendaraan. Artinya surat-suratnya tidak lengkap. Yang harusnya kendaraan finance ini dijual dengan aturan kredit, namun kalau bahasa sekarang itu over credit di bawah tangan. Kenapa saya bilang di bawah tangan? Tidak diketahui oleh finance. Jadi permainan oknum-oknum dan kolektor yang ada di lapangan. Penerapan pasar yang digunakan dalam hal ini 378, ancamannya kita 7 tahunan. Ya, kurang lebih 7 tahun. 7 tahun bisa juga lebih karena kita lihat sendiri bahwa ini baru satu pelapor. Jangan sampai setelah kita rilis ini nanti banyak pelapor lainnya. Polisi juga menyita 19 mobil yang tidak memiliki kelengkapan surat. Pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Polisi mengimbau warga berhati-hati ketika membeli mobil murah, apalagi tidak melalui penjualan mobil resmi. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Usai Hari Raya Idul Fitri, warga Merauke berharap harga komoditi pangan seharusnya turun. Namun sebaliknya harga sayuran di Pasar Wamanggu Merauke justru melonjak drastis. Menurut pedagang, faktor hujan yang terus turun menyebabkan banyak tanaman sayur mati akibat rendam air sehingga pasokan sayur berkurang. Sebelumnya harga sayuran jenis sawi Rp 5.000 untuk 2 ikat, kini harganya di Pasar Wamanggu naik hingga Rp 7.000 per 1 ikat. Begitu juga dengan harga sayur kangkung yang biasa dijual Rp 5.000 untuk 3 ikat. Kini dijual Rp 5.000 untuk 1 ikat. Sekarang ini kan harga sayur mulai naik Bu ya. Berapa? Sekarang kenapa bisa seperti itu Bu? Karena pengaruh dari banjir Pak. Jadi airnya tergenang itu? Ataupun tergenang dari sayuran mulai beronjak. Kalau sekarang bayamnya berapa per jual-jual perikat? Jual perikat Rp 5.000. Satu. Tadinya berapa itu? Tadinya Rp 5.300. Rp 3.400. Sekarang naik ya. Kalau kangkung berapa? Sama Pak, Rp 5.200. Rp 52 ya. Tadinya berapa? Sebelumnya Rp 5.400. Ya naik apa lagi Bu? Sawi? Semua sayuran naik. Sawi berapa? Rp 9.000. Rp 9.000 ya. Satu ikat? Iya. Biasanya berapa? Rp 10.003. Rp 10.003 ya. Itu kira-kira masih lama Bu? Kurang lebih 3 minggu ke depan. 3 minggu ke depan. Masih mahal ya. Pedagang pesimis, harga sayur akan turun dalam waktu dekat karena curah hujan di Merauke masih tinggi. Selain itu berkurangnya pasokan sayuran karena banyak petani juga enggan menanam sayur karena khawatir rugi akibat terendam air. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pantai Lampu Satu menjadi tempat favorit bagi warga Merauke untuk menghabiskan hari libur. Saat terakhir masa libur lebaran, warga Merauke memadati Pantai Lampu Satu Merauke yang hanya berjarak 1 km dari pusat kota Merauke. Mereka menikmati makanan dan minuman yang banyak dijajakan pedagang sambil menikmati matahari terbenam. Pantai Lampu Satu adalah salah satu destinasi di Merauke yang selalu ramai saat hari libur. Pantai ini landai dan berpasir coklat dan warga memanfaatkannya untuk berenang dan menikmati kehidupan nelayan di pantai. Ini dengan siapa, Pak, ke pantai ini? Dengan keluarga. Dengan keluarga, Pak. Pak, ini kenapa pilih pantai untuk berdekasi hari ini, Pak? Ya, karena anak-anak suka. Yang pertama, murah meriah. Yang jelas, oke lah. Oke. Ini kan hari minggu terakhir, Pak, ya? Iya. Nah, kira-kira selanjutnya besok anak-anak sudah mau sekolah, Pak, ya? Iya. Itu, Pak, ya? Selanjutnya akan sekolah lagi. Bayar, Pak, masuk di pantai ini bayar? Tidak. Bayar, Gatis, Pak, ya? Tidak, sama sekali tidak. Sama anak, sama suami. Sama suami. Kenapa pilih pantai, Bu, untuk berlibur ini? Seperti ini, Bu. Ya, karena tempatnya asik. Asik, ya? Oh, gitu. Ini kan anak-anak besok sudah mau sekolah, Bu, ya? Rencana ini, kan? Nah, ini memang persiapan untuk itu juga, Bu, ya? Iya. Oh, gitu. Ibu, tadi masuk ke sini pantai ini bayar, Bu, tidak? Tidak. Oh, tidak bayar. Pengunjung juga tidak harus membayar tiket masuk, karena Pantai Lampu Satu gratis. Sehingga bagi kalangan menengah ke bawah, pantai ini tidak menguras kocek mereka. Di pantai ini juga tersedia berbagai sarana permainan untuk anak-anak dengan tarif yang tidak mahal. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah dua minggu ini, nelayan di pesisir Pantai Lampu Satu Merauke dan Pantai Binaloka tidak melaut akibat cuaca buruk yang melanda perairan selatan Papua. Selain itu, para nelayan masih menikmati suasana lebaran dengan bersilaturahmi ke kerabat dan tetangga. Namun, cuaca menjadi salah satu faktor keengganan nelayan mencari ikan. Gelombang yang bisa mencapai 3 meter dan sangat beresiko bagi keselamatan mereka. Untuk mengisi waktu, mereka memperbaiki perahu dan jaring dan sebagian beristirahat di rumah. Ini ombak sudah mulai bagus ini, Pak? Ya, sudah mulai, sudah dua minggu mulai jalan menghabiskan lebaran ini sudah mulai agak ombak. Aslinya masih agak kurang. Memang harus sedikit, tapi ya. Aslinya masih kurang. Masih memuaskan. Berarti masih banyak yang tidak melaut, ya? Ya, masih banyak, Pak. Sebantara-sementara ini sebab lebaran ini mungkin seorang masih lebaran. Jadi, menurang ini kedepannya lagi memudang lebih banyak hasilnya. Kenapa, Pak? Sampai kurang hasilnya itu, Pak? Karena pengaruh cuaca dingin jadi. Ombak juga masih besar jadi. Hujan juga? Hujan juga. Anginnya bagaimana angin? Hujan, eh, angin masih kencang juga. Masih kencang juga jadi. Bagi, berarti masih banyak yang takut melaut? Masih banyak yang takut, Pak. Takut. Masih banyak. Nelayan di Pantai Lampu Satu dan Binaloka berharap cuaca segera membaik agar mereka bisa mencari ikan untuk membiayai nafkah anak dan istri. Karena selama puasa hingga hari raya lebaran, mereka sudah banyak mengeluarkan uang. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Grasela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. wa nyambing. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.